Intro Tadi Mas Adi Preyaito menyatakan bahwa ini ada Di yang sebelum-sebelumnya ini bahwa ada potensi kecurangan, money politik dan lain-lain Saya pengen mendapatkan konfirmasi itu dari Bang Roni Benar demikian Bang Ahmad Syeroni bahwa ada memang potensi kecurangan dengan money politik Dalam, entah itu, pilpres, pilek dan lain-lain Yang money politik saya pastikan ada Tidak, jangan bilang tidak ada Tidak mungkin tidak Ada pasti Cuman tahapannya, tahapan yang wajar Tahapan wajar itu bagaimana? Ya, ngasih transport, wajib Jangan bilang bahwa tidak ada manipulasi, bohong, bohong, pasti ada Tunggu-tunggu, kasih transport itu dengan ujungnya saya kasih transport tapi pilih saya? Enggak, itu lain, itu beda, itu yang dikategorikan Bukan, kalau yang namanya beli suara itu problem Tapi kalau kita punya relawan banyak, kita kasih transport itu yang dinamakan money politik yang narasinya adalah butuh operasional Jadi jangan dianggap tidak ada money politik Anda juga lakukan itu, kasih uang transport? Iya dong, kalau tidak kita bertiga ini tidak akan jadi Mas Adi, itu money politik yang seperti itu yang Anda maksudkan? Tidak begini Anggi, dalam undang-undang pemilu tak ada definisi tentang money politik yang tegas Money politik itu hanya masuk dalam sejumlah larangan dalam kampanye Jadi yang disebut dengan money politik itu adalah memberikan uang dan barang untuk mempengaruhi atau menghalang-halangi pemilih Kalau memberikan transport itu mempengaruhi gak? Itu ada dalam undang-undangnya, tapi dalam batas kewajaran Tapi yang dipersoalkan itu adalah money politik ini kan banyak macamnya Ada yang pas kabayar, ada yang prabayar, ada berupa janji-janji Kalau saya menang dan terpilih di tempat ini, jalanan ini saya aspal Itu kan untuk mempengaruhi pemilih, itu bagian dari money politik Itu tidak boleh dilakukan? Itu gak boleh dalam undang-undang, itu artinya apa? Bicara tentang money politik, saya kira teman-teman DPR ke depan Harus jelas bikin definisinya Apa yang dimaksud dengan mempengaruhi pemilih? Kalau dia ngasih sembako, kerudung, beras, kemudian aspal jalan Itu tidak boleh dalam undang-undang, mestinya itu tidak dilakukan Tapi dalam praktiknya, dalam pemilih itu ada Tapi kalau supener boleh, Mas Hadi Kenapa? Kalau supener boleh, kayak kerudung boleh Kalau ada transaksi yang akan dilarang, dan tidak boleh Itu disebut sepenir, itu kan bagian dari untuk kampanye Masa kampanye pakai baju polos terus, ini partai dari partai mana, kan gak tahu Jadi kerudungnya ada money politik itu untuk mempengaruhi pemilih Boleh itu sepenir disebut? Boleh, boleh Nyumbang semen untuk mempengaruhi di masjid talim tertentu misalnya Itu kan tidak dibolehkan, dan itu di luar batas kewajaran Itu oke soal money politik Tapi ingat juga, pelanggaran itu kan, atau kecorangan pemilukan Juga sering dilakukan oleh oknum-oknum penyelenggara pemilu Pemilu itu tidak selesai pas kita datang ke TPS Oke, kita gak bisa bicara Setelah pemilu, kecorangan itu juga banyak Kita gak bisa bahas oknum penyelenggara, karena kita tidak menambilkan itu disini Saya terakhir ke Bang Eriko, benar gak itu ada money politik yang dilakukan? Tentu itu pilihan Kalau saya pribadi, tentu Mbak Anggi tanya, semua penyelenggara, tidak pernah Anda pribadi tidak pernah? Tidak pernah Membayar untuk memilih saya tidak pernah Bahwa uang transport untuk tim kita Sekarang bagaimana berjalan ke misalnya, ke wilayah lain bensinnya Tapi kita tidak pernah memberikan secara berlebihan Karena kenapa? Kemampuan kita juga terbatas Mbak Jujur-jujur saja, kalau dari pendapatan di DPRN apa, mungkin gak Bung Yandri? Saya harus jujur, saya bersyukur diberikan Tuhan rezeki pengusaha Kalau tidak, gak kuat juga Karena kenapa? Sangat terbatas Boleh kita kaji secara terbuka Jadi butuh model yang besar ini untuk terjun dalam politik Menurut saya, seseorang, tadi saya sudah berbicara sama adik-adik saya Sebaiknya kalau mau terjun dunia politik, siap secara mental Juga mapan, mapan ini kembali kepada masing-masing